Intro Aku masih harapkanmu Sebenarnya, Papa datang kesini karena Papa kangen sama Safa Itu tadi alasan Papa aja Biar Papa bisa ketahui sama anak tersayang Papa Safa juga kangen sama Papa Ya udah, Papa pamit ya Safa jangan sedih, ingat Papa gak marah dan Safa gak salah Iya, Pak Oke, baik-baik sayang Iya, Pak Sarang ya Sarang ya Sarang ya Sekarang Gani pasti panik Karena kehilangan surat DNA Tante Meta dan Anggun Yang ditemukan Bas dan juga Nuna Ini Safa Yup Salam Lai 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 Al-Qui Salam Lai Salam Lai Setemukan Maafin mama aku Maafin mama karena selamin tidak menyadari kehadiran kamu Maafin mama Ada apa ini? Kenapa mama datang-datang langsung menangis kaya gini? Mama baru tahu Ternyata kamu adalah anak mama Mama udah tahu kalau aku anaknya Mereka pasti udah baca hasil tes di HINN Gue yakin mereka sekarang lagi menuju rumah sakit untuk ketemu aku Aku nggak tahu apa yang akan didoktrin sama Meta ke Angku Tapi kalau sampai Angku berpihak kepada mereka Meta sama Luna pasti akan melarang Angku untuk ketemu sama gue Itu juga gue buat ketemu sama Angku Tapi yang paling gue pikirkan Mereka semakin susah untuk gue ketemu sama Safa Dan gue ngambuh sampai itu terjadi Iya kan? Zee, kita ke rumah sakit Ngebut Iya pak Kamu adalah mutri Anak mama yang selama ini mama cari-cari Maafin papa Kamu berhak marah sama mama Kamu sangat membenci mama Maafin mama karena sudah menitipkan kamu ke Pantiasu Selama ini mama mencari kamu kemana-mana Bertahun-tahun mama mencari kamu, Putri Tidak ada seorang pun yang bisa memberitahu mama kemana kamu pergi Dan siapa yang mengadopsi kamu Saat itu mama yang menginginkan kamu kembali Mama datangi Pantiasuhan Tapi mereka bilang kamu sudah diadopsi oleh orang lain Dan saat mama datangi Pantiasuhan Pantiasuhan sudah berindah Dan mama tidak tahu siapa pemiliknya Mama bingung nyeri kamu kemana Alhamdulillah sekarang mama bisa ketemu sama kamu Mama janji Putri Mama akan tebui semua dosa-dosa mama di masa lalu Waktu kamu sudah banyak terbuang tanpa kasih sayang dari mama Kita akan memulai lemaran baru Sebagai keluarga Ternyata mama pernah nyari aku ke Pantiasuhan Berarti mama sudah lama menyesal karena membuang aku ke Pantiasuhan Apa aku bisa memaafkan mama? Mama beli kenapa pada jalan ini pelan bang, Cik ZI! Tulak sound! Baik, Pak Terus! Gan, gan, gan Udah gan Ya mungkin di depan lagi macet gan Nanti yang ada pada kesel sama gitu Gua gak peduli Dan Ini masalah hidup dan mati Ini masalah Sava Kelasun terus Kamu boleh marah tapi tolong jangan punya benci sama mama Keputri 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 Kau mahu aku ambil ini? Buku sama papan ini, kan? Kenapa Anggun menetap Bumeta dengan tajam begitu? Apa jangan-jangan Anggun alias putri memenji Bumeta? Apa Anggun membenci aku? Apa Anggun membenci aku? Maaf, Mama mohon tolong jangan terlalu membenci Mama. Maafin ke apaan? Mama tahu Mama salah. Tapi tolong jangan benci-benci sama Mama. Mama punya alasan melakukan semua itu di masa lalu. Mbak Wipo. Iya, Mas. Sebaiknya sekarang kita bawa Bumeta pergi. Iya, saya setuju, Mas. Iya, Pak. Tak. Pak, tolong kamu tenangin diri kamu dulu, ya, Tak. Kita semua pasti suka untuk kondisi ini. Biarkan Anggun berpikiran cernih dulu. Sampai dia benar-benar siap. Kita pulang dulu, ya. Kita ikutin ajakmu anak-anak. Iya, Mak. Lebih baik sekarang kita tinggalin Anggun sendiri. Sampai dia betul-betul siap. Iya. Ayo, Bumeta. Bu. Mama pulang dulu, ya, sayang. Sekali lagi, Mak. Minta maaf. Bukankah. 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 Kak, aku mohon jangan benci mama. Mama sayang sama kakak. Leo. Anak. Ini mula ga ngong. Oh, jadi buong mobilan nama, ba. Saya di nga tahu dia. Bukan kakanggung nakamakan sama mongga nyama yata dan semua ini. Tak, kamu sabar ya. Kita kasih waktu dulu buat Anggun, ya? Iya, Ma. Kita kasih waktu Anggun untuk dia bisa siap menerima semuanya. Anggun pasti butuh waktu, Bu. Untuk mencerna semua ini. Bentar, Mas. Mama minta ditemani ke bagian administrasi. Ada perlu apa kamu kesana? Ada. Ada hal penting yang harus aku lakukan, Mas. Ya udah. Saya enter. Apain mereka? Mereka ke bagian administrasi. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, Suster. Bisa saya bertemu dengan kepala bagian administrasi. Maaf, Bu. Kebetulan kepala administrasinya sudah pulang. Ada apa ya, Bu? Saya minta tolong untuk orang ini, jangan diberikan akses untuk menjenguk pasien namanya Anggun, ya? Saya ibunya Anggun, dan saya tidak berkenan dia menemui anak saya. Baik, Bu. Kami mengerti. Kami akan lebih selektif lagi untuk tamu yang akan datang dan yang menjenguk untuk Bu Anggun. Terima kasih, ya, Susternya. Terima kasih, Sus. Sama-sama, Bu. Heta emang gak tahu diri. Dia pasti udah mendokterin pikirannya Anggun. Supaya Anggun mau menerima kesalahan yang telah membuang dia ke pantin. Sekarang, Heta melarang saya bertemu dengan Anggun. Saya gak boleh tinggal diam. Saya harus terus mendekati Anggun. Saya harus buat Anggun tidak memaafkan wanita itu. Aku benar-benar gak terima dengan semua yang udah terjadi. Kenapa kenyataannya gak sesuai dengan harapan aku? Aku pikir Mama benar-benar mengabaikan aku dan melupakan aku. Tapi ternyata selama ini Mama mencari aku kemana-mana. Tapi apa semua itu benar? Apa aku harus percaya sama Mama? Andai tenían penduduk... ...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp.pnorm Miranda. UhU Anggun, Saya tahu kalau Mita baru saja menyembuh kamu. Dan saya yakin, Dia pasti menyesali perbuatannya. dan minta maaf ke kamu atas semua yang sudah dilakukan terhadap kamu saya tahu semua keputusan ada di tangan kamu kalau saya ada di posisi kamu gak akan segampang itu saya bisa memaafkan seorang ibu yang tega membuang anaknya atas apa yang sudah kamu lakukan terhadap dia kamu mau menolong Weta dengan menonorkan darah kamu itu sudah lebih dari cukup saya tahu persis karena selama saya tinggal satu rumah dengan Weta gak sekalipun saya melihat atau mendengar usahanya Weta mencari atau membicarakan tentang kamu buktinya sampai akhirnya kamu sendiri yang menemukan Weta Pak Gani benar kalau emang mama mencari aku dari dulu pasti Pak Gani tahu tentang aku atau minimal Nuna juga tahu tentang aku baru saya tahu kalau Nuna itu punya kakak Weta itu hanya sayang sama Nuna kalau dia memang sayang dan peduli sama kamu dia pasti akan mencari kamu secepatnya Pak Gani benar sebelum aku meneror mama mama terlihat baik-baik aja tanpa beban mengingat aku mama benar-benar gak menginginkan aku mama sama sekali gak pernah merasa kehilangan dan menyesali perbuatannya tapi melihat air mata mama yang tumpah melihat pengakuan mama aku benar-benar bingung dan sekarang lihat kondisi kamu terbaring gak berdaya di rumah sakit ini itu semua karena kamu menyamperin mereka di pantai aswan itu walaupun memang kejadian ini adalah sebuah kebetulan tapi tetap karena mereka kamu menjadi seperti ini Pak Gani mungkin benar juga mama itu gak tulus sama aku mama hanya pencitraan untuk menutupi dosanya sama aku permisi pak maaf pak tolong untuk tidak menjenguk pasien lagi karena ini adalah permintaan dari ibu pasien saya calon suami nyanggul jadi saya berhak untuk disini jadi saya minta kasih saya waktu sebentar karena ini masalah penting masalah keluarga baik kalau gitu saya permisi ya pak terima kasih iya mama ngelarang aku ketemu sama Pak Gani dan sekarang Gani ngaku menjadi calon suami aku selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang Gani selamat menikmati Terima kasih.